Sementara itu, Pemirsa Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto mengatakan para kader maupun simpatisan Partai Golkar di seluruh Indonesia tengah menunggu dan berharap agar proses Munas Golkar harus berlangsung damai, bersahabat, dan demokratis. Erlangga Hartarto mengatakan forum Munas Golkar kali ini adalah momentum merebut kembali kejayaan Partai Golkar. Puluhan juta kader dan simpatisan menunggu dan berharap bahwa Munas ini akan berlangsung dengan damai, bersahabat, demokratis, berbasis musyawarah dan ini akan menjadi momentum untuk merebut kembali kejayaan Partai yang kita cintai. Dengan tekad dan partisipasi kita semua, Munas ini akan berhasil dan akan menghasilkan berbagai keputusan strategis yang akan mengawal perjalanan bangsa di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara siap menjadikan Munas ini menjadi forum tertinggi yang damai, bersahabat, dan demokratis? Siapkah saudara-saudara untuk merebut kembali kejayaan Partai Golkar? Sanggupkah saudara-saudara untuk terus mengawal Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi? Jokowi!